Seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah, tega menggorok istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku melakukan aksinya karena marah, sang istri bermain medsos dan juga game online. Seorang suami tega membunuh istrinya di Pemalang, Jawa Tengah. Sarafuddin mengaku emosi berat dengan istrinya Dwi Aprilianingsih yang sering bermain media sosial dan game online hingga dinilai lalai mengurus pekerjaan rumah. Pelaku melukai leher korban dengan senjata tajam usai keduanya terlibat cekcok berat. Saksi kejadian yang tak lain tetangga korban sempat mendengar teriakan korban dan berupaya menolong dengan mendobrak pintu. Namun naas, ibu dua anak ini ditemukan dalam kondisi lemah bersimbah darah di kamar tidurnya. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, korban meninggal dunia. Menemukan korban? Menemukan korban sudah terbaring di kasur. Kondisinya sudah meninggal? Sudah. Sudah meninggal? Enggak meninggal, Pak. Meninggal-meninggal itu setelah dibawa ke rumah sakit, Pak. Oh, dalam perjalanan? Dalam perjalanan. Pelaku adanya di kamar mandi, Pak. Hah? Pelaku ada di kamar mandi. Di kamar mandi? Iya. Oh, ngapain dia di kamar mandi? Ngumpet di kamar mandi. Oh, ngumpet di kamar mandi. Ini selain pelaku sama korban, ada anak atau? Anak tadinya sudah dibawa oleh saudaranya keluar dari jendela, Pak. Katanya. Sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos. Sehingga ditegur sama suami, tidak mengiraukan suami merasa marah, emosi terus melakukan penganiakan. Dengan apa penganiainya? Tadi berdasarkan olah TKP, kami temukan pisau-pisau dapur dan gunting. Sementara itu, jenazah Dwi Aprilianingsih, Kamis Pagi dimakamkan di desa setempat. Pemakaman dikawal ketat aparat Polsek dan Koramil Randu Dongkal. Keluarga korban masih trauma berat dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Pelaku kini sudah diamankan dari Polsek ke Polres Pemalang dan tengah menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINUS melaporkan.